Nah bagaimana cara mengganti tema atau template pada blogger Yang pertama buka akun blogger Anda Setelah itu atau download dulu template-nya Karena cukup mudah tinggal diketik di Google di pencarian Nah seperti ini nanti akan bermunculan banyak tema atau template yang bisa kalian download secara gratis ya Atau bisa kalian klik link di deskripsi video ini Saya sematkan satu contoh template yang nanti bisa kalian gunakan Nah setelah di download kemudian di extract Ini nanti bentuknya seperti ini Nah ini file-nya ini ya Viena Lite template Silahkan di extract terlebih dahulu Nah nanti akan muncul seperti ini Nanti di klik di bagian template Kemudian disini di klik kanan Kemudian dibuka dengan notepad Diklik di bagian sini Kemudian dipilih semua Ctrl A agar lebih cepat Habis itu Ctrl C juga bisa Atau di klik kanan copy Setelah itu kembali ke blogger Pilih tema Kemudian di bagian sini Diklik kemudian edit HTML Nah setelah jadi Klik di sembarang tempat di bagian dalam ini Di bagian dalam HTML Kemudian pilih semua Bisa Ctrl A Ini kemudian di delete Setelah terhapus Kemudian di paste Atau di tempel Yang tadi sudah di copy Oke sudah selesai Setelah itu Jangan lupa disimpan Di sebelah sini Kemudian bisa dilihat hasilnya Di peraping jauh sebelah sini Oke ini dia hasilnya Template yang tadi Barusan dipasang Kemudian di bagian ini Sebenarnya sudah ada Di documentation itu Cara Gimana cara Menggunakan template ini Kita buka disini Gimana caranya Fiturnya apa saja Kemudian Gimana cara installnya Kita akan belajar Bagaimana membuat SEO pada blogger Jadi buka dulu Tema di blogger Setelah itu Klik Edit HTML Bisa nanti Kita akan jumpa Dengan Tanda Ek 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 Ya Disini Dan setiap Template Biasanya akan Menyertakan ini Karena ini akan Dikenal Oleh Pencarian Google Mesin pencarian Google Nah disini ada Tanda ek 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 ini Diisi dengan ID blog ya ID blog Bisa dilihat Di atas Di URL Disini ada Angka yang Jumlahnya Lumayan banyak Nah seperti ini Kita blog Kemudian Di copy Setelah itu Di Paste disini Di paste disini Ini Begitu juga Yang bagian bawahnya Di paste juga Kemudian Yang ini Juga di begini Di paste Terus Yang bagian bawah Ini nanti Kita ngambil Dari Google search Console Sementara kita Lewatkan Lebih dahulu Yang bagian itu Kita lanjut Ke Keyword Keyword Karena ini Nanti akan Menentukan Bagaimana Ketika orang Mencari Blog kita Akan dapat Ditemukan Dengan Menggunakan Keyword Yang ada Bisa kita Ctrl F Untuk mencarinya Kemudian Ketikkan Keyword Nah ini dia Keywordnya Sudah ketemu Di sini Anda bisa Menggantinya Keyword ini Dengan Apa sih Yang kamu Tampilkan Di blog Misalnya Kalau di Blog saya Ini tentang Tutorial Blog Di sana juga Ada Trick Kemudian Saya juga Mencantumkan Di situ SEO Blog Tutorial When Misalnya Jadi ini Dibatasi Dengan Koma Oke Jadi ini Beberapa hal Yang bisa Dilakukan Untuk SEO Jadi Pertama Melengkapi Di bagian Data Google Kemudian Melengkapi Di bagian Keyword Dunia N cachok Apa tu istem Pertama Nasilik Di lain Contiry M удos essa funciona Untuk Video Contro